Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep trigonometri Di mana kalian perhatikan, tan alfa adalah A, nilainya positif A-nya, sudut alfanya, berada di antara P yaitu 180 derajat, berarti 3 per 2P adalah 270 derajat, berarti ini di kuadran 3 Di kuadran 3 hanya tan yang positif Kita lihat tabel kuadrannya Berarti di sini, kita cari terlebih dahulu sin alfanya dan cos alfanya Kita gambar segitiga, di mana alfanya adalah seperti ini Kemudian, tan itu adalah depan persamping Tan alfa adalah A persatu, berarti depan persamping Depannya adalah A, sampingnya adalah 1 Berarti kita bisa cari miringnya, menggunakan miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat Berarti A pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2 itu adalah miring kuadrat Berarti miringnya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan 1 Ini akar A kuadrat ditambah 1 Kemudian, kita cari nilai dari sin alfa dan juga cos alfanya Sin itu adalah depan permiring Karena pada kuadran 3 hanya tan yang positif, berarti ini adalah negatif Negatif dari depannya adalah A, miringnya adalah akar dari A kuadrat plus 1 Ini adalah sinnya Kemudian, kita cari cosnya Samping permiring Sama saja, karena yang positif hanya tan Berarti ini negatif dari samping permiring Sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar A kuadrat ditambah 1 Kita cari nilai dari 2 sin alfa cos alfa 2 sin alfa cos alfa Ditambah dengan sin alfa tan alfa Berarti ini 2 dikali sin alfanya adalah minus A per akar A kuadrat plus 1 Dikali dengan cos alfanya adalah minus 1 per akar A kuadrat plus 1 Ditambah dengan sin alfanya adalah minus A per akar A kuadrat plus 1 Dikali dengan tan nya adalah A per 1 Minusnya bisa kita coret Kemudian 2A per akar Jika sama, akarnya hilang Berarti ini menjadi A kuadrat plus 1 Ditambah dengan Ini menjadi minus A pangkat 2 Dibagi dengan akar A kuadrat plus 1 Seperti ini Berarti menjadi 2A per A kuadrat plus 1 Kita samakan penyebut Ini minus Plus min menjadi minus Kemudian A kuadrat kita harus kalikan dengan akar A kuadrat plus 1 lagi Agar penyebutnya menjadi A kuadrat plus 1 Kemudian tinggal kita gabungkan 2A min A kuadrat akar A kuadrat plus 1 Dibagi dengan A kuadrat plus 1 Hasil ini Sesuai dengan hasil jawaban pada soal Berarti pernyataan ini Pernyataan terbukti Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!